Seekor babi tiba-tiba masuk ke dalam kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kramat Jati, Jakarta Timur. Babi yang memasuki ruangan kerja membuat para pegawai panik. Peristiwa ini pun menjadi viral. Ya, dan Satuan Polisi Pamong Peraja setelah kabakaran di Kabupaten Trenggalik, Jawa Timur menyerahkan dua ekor ular king cobra yang sempat menewaskan pawangnya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur. Sebuah video amatir yang viral menunjukkan seekor babi yang masuk ke dalam kawasan kantor Dinas Lingkungan Hidup di Jalan Mandala 5, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Babi itu langsung dikejar petugas kebersihan di halaman kantor. Berlarian babi tersebut kemudian masuk ke dalam ruang kerja hingga membuat para pegawai panik. Setelah 20 menit, babi liar tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Peristiwa yang viral ini terjadi kamis pagi pekan lalu saat pegawai baru memulang aktivitas kerja. Sekitar 20 menit kejaran-kejaran, puluhan karyawan kejaran-kejaran, akhirnya dia masuk ke ruangan, terpojok di dalam kantor orang, disitu baru ditangkap. Itu babi liar, Pak? Kemungkinan enggak, mungkin kelahiran orang atau mungkin disini kan banyak lapo-lapo yang mungkin itu lepas begitu kan. Kamis siang subkoordinator urusan penyuluhan dan hubungan masyarakat BLH DKI Jakarta mengatakan kejadian babi masuk ke kantor ini baru pertama kali terjadi. Babi kemudian diserahkan ke salah satu pegawai untuk dijual. Sementara itu, dua ekor ular King Cobra berukuran 2,5 meter dan 4,5 meter pada kamis siang dievakuasi dari Kartor Satpol PP dan Kebakaran Trenggale ke shelter Pusat Yayasan Panci Petualang di Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Kepala BKSDA Blitar, dua ular ini akan dirawat dan dititipkan ke Yayasan Panci Petualang. Yayasan tersebut memiliki keahlian terkait penanganan ular, khususnya King Cobra. Sebelumnya, seorang pawang ular asal desa Ngerayung, kecamatan Gandusari, Trenggale, tewas setelah dipatuh King Cobra peliharaannya. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Pasca kejadian, ular dievakuasi ke kantor Satpol PP Damkar, Trenggale. Tim Liputan, CNN Indonesia